hanya tanya lagi soal autograf ya saya jawab serius nih saya juga yang autograf surat-surat Yohanes itu pertama itu kalau yang disebut Sabtu kita itu maksudnya di kodex alexandrinus tahun 400 masehi kodex berapa nomornya tahun berapa 400 400 masehi Oke lebih tua mana sama sinaitikus silahkan jawab lebih tinggi tikus lah iyalah kenapa kalau dijadikan tujukan ayo yang paling tentu ada perjanjian baru kita kan bisa perjanjian baru nomor minus 1 1425 kalau itu silai sinaitikus perjanjian baru atau bukan iya makanya ada konsili itu kan sepaket yang saya banyak yang saya tanyakan kodex yang saya tanyakan autograf paham enggak sih iya minus 145 nomornya cari aja untuk beberapa baca-baca autografnya maka tunjukkan silahkan silahkan menunjukkan agar sel 1425 tim rusd di miut minu Cule 1425 tadi cari lah tuh kodexnya loh kok kodex autograf kodex sih Aduh Aduh susah ngomong kalau orang-orang nggak paham lanjut yang lain lah saya tak ngopi dulu pakai masaku ya aduh marah saya bang saya mau nanya aja saya nggak ngerti tentang kodex apa semua saya cuman mau nanya aja oh bang cuti naik kesini cuman mau nanya aja nggak bisa ditanya balik Iya saya nggak ngerti saya nggak kuasa Alkitab saya cuman mau nanya aja yang hal yang saya dengar kalau nggak ngerti Alkitab terus rasanya menanya aja buat apa ya untuk untuk memenuhi rasa ingin tahu saya Bu Oh terus bagaimana dengan memenuhi tinggi tahun kami Anda juga nggak bisa ditanya itu ya mau ditanya ke saya juga saya kurang ngerti Alkitab saya sendiri aja saya kurang kurang bisa pahami Oh gitu ya apa yang mau ditanya iya nih saya mau tanya satu hal saja nih eh bener nggak sih Nabi Muhammad pernah kena sihir sama pernah kena racun pernah silahkan dijawab Bang Arja Aksa atau Oke Mbak Standby Bunda Ramah silahkan Bang Arja Aksa atau mungkin yang lain-lain Bungjari garis tempat jadi monitor wakil Riki Bang Riki Bang Bejo Bang Bejo silahkan kita udah lama enggak stay sampai rumah saya ada acara Oh sebaiknya jawabnya Pak kalau gitu berkita gajib baik saya jawab ya silahkan bang Arja Aksa akan Bang Arja Aksa Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim jadi gini Rasulullah Rasulullah itu pernah terkena sihir itu jawabannya adalah benar dari mana benarnya kita merujuk pada asbabun-nuzul surat al-falak dan juga Anas kulang dubirobbil falakok min syarima kholakok wamin syariwa sikit idha wakoba wamin syarin nafathatifil ukada wamin syarihasidin idha hasad ya jadi Rasulullah dulu oke itu disihir ya disihir oleh seseorang kemudian sihirnya adalah melalui rambut-rambut Rasulullah yang ditali kemudian diceluk di apa dijambi-jambi dan diguang di dalam sumur seketika itu Rasulullah dan perlu diingat ikatan-ikatan sihirnya berjumlah 11 ikatan ya itu yang namanya ukode namanya ukode atau ikatan ketika Rasulullah terkena sihir kemudian malaikat Jibril turun ke bumi ada dua malaikat disitu yang satu malaikat Jibril yang satu saya lupa kemudian mereka berbicara kenal ya Bang ya dengerin dulu ya dengerin dulu ya dengerin dulu ya oke kemudian mereka berdua berbincang kenapa lelaki ini lelaki ini terkena sihir siapa yang menyihirnya yang yang menyihir adalah si fulan dimana ukodnya atau ikatannya diletakkan di sumur ini gitu kemudian Rasulullah diajak kemudian disitulah turunlah surat al-falak dan juga surat anas yang ber yang totalnya ada 11 ayat ketika dibaca oleh Rasulullah satu ayatnya maka satu ukot atau satu ikatan tersebut adalah putus dibaca lagi ikatan kedua putus dibaca lagi ikatan ketiga putus sampai dengan ikatan keempat itu putus semua eh sorry ikatan ke-11 ternyata putus semua ketika itu juga Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil yang namanya ukot atau ikatan itu tadi di dalam sumur dan seketika itu juga Rasulullah sembuh itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu eh manusia biasa tetapi manusia biasa yang menerima Wahyu yang dispesialkan oleh Allah yang notabene adalah sama seperti kita Rasulullah juga lapar Rasulullah juga eh eh bisa eh apa namanya bermimpi Rasulullah juga ngantuk tidur juga dalam sebagainya itu menandakan jadi sudah dijawab ya kalau yang setelah itu yang diracuni oleh lagi mengenai sampai terakhir itu Bang Dira sebentar sebentar Cupit mengenai diracun dari kamu tanyakan dua ya di sihir dan diracun mengenai yang diracun yang itu upaya untuk meracun tapi Rasulullah tidak tidak terkena racun karena racun lebih ada di ayat tapi ada di ayatnya Ya sebentar kamu kan bertanya saya kan sedang menjawab ya Oh baik bertanya saya sedang menjawab kamu ya oke jadi ketika jamuan makan diberikan kepada mereka ini ramai dengan para sahabatnya Rasulullah sudah diberi peringatan oleh bahan makanan tulang yang disajikannya mengat berkata kepada bahwasannya telah dibubuhi racun dan langsung mempengaruhi pada para sahabat namun ada sahabat yang sudah menyantap jadi yang terkena racun itu salah satu sahabat yang ikut dalam penjamuan makan tersebut meninggal dunia jadi kalau dikatakan Rasulullah pernah diracun tidak pernah ya sebenarnya dalam kisah itu menceritakan Rasulullah tidak terkena racunnya kenapa karena amalannya yang setiap hari jadi tapi itu ya saya pernah ada doa dan ada saya belum selesai ceritanya di akhir ayatnya Oh baik saya setangkapnya sudah tadi saya belum selesai jadi ya jadi jadi dalam cerita itu amalan Nabi Muhammad yang diberikannya sebagai sunnahnya untuk umat Islam itu ketika keluar rumah berdoa dan eh ada kebiasaannya untuk memakan kurma spesifik itu ada dalam hadis itu ini yang menghindari dia terkena racun jadi ada ada penjelasannya tidak terkena racunnya jadi kau setelam tujuannya kamu bertanya itu tentang akhir ayatnya ya akhir ayatnya Rasulullah itu meninggal dunia bukan terkena racun tapi karena sakit tapi Rasulullah pernah mengeluh ke Aisyah bahwa sisa-sisa racunnya masih terasa sampai di akhir ayatnya ya itu kisah itu dalam itu cerita dalam hadis gitu kan ya Apakah hadis itu tidak bisa dipakai ujukannya untuk men untuk menterjemahkan hadis tersebut harus paham membaca hadisnya kan gitu tapi kan sudah dijelaskan ke di hadisnya tersebut makanya harus dipahami harus dibaca dulu hadisnya kamu paham gak hadis yang mana saya sudah lupa saya pernah baca nah sekarang pertanyaannya pertanyaan intinya kayak gini Bang Riki pertanyaannya kayak gini bukannya Nabi Muhammad mengajarkan yang seperti Bang Riki tadi bilang bahwa dengan memakan 7 biji kurma setiap pagi maka akan terhindar dari racun dan juga dari ilmu sihir tapi ternyata ajaran itu tidak mempan untuk Nabi sendiri karena Nabi terkena sihir dan juga terkena racun gimana ya ya ini tadi seperti yang dijawab Bapakardian saya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa gitu ya dia berperan tidak berhasil berarti tidak berarti ajarannya tidak valid yang terkena sihir dan terkena racun itu akan terpengaruh sehingga dia akan ada mendapatkan mudarat sebagainya tapi Nabi Muhammad tidak mendapatkan itu tidak celaka mempandangkan sihir itu tidak mempandangkan sihir itu tidak mempandangkan sihir tidak terlihat gitu secara johir dia tidak terlihat terkena sihir dan apa itu johir bang kena racun secara nyatanya nggak ada nggak terlihat dalam hadis itu memang menyatakan begitu Rasulullah itu itu ya menunjukkan bahwasannya dia diupayakan untuk diracun dan di sihir gitu ya ada datanya enggak itu Bang bahwa tidak mempunyai tetapi soalnya yang saya baca ayatnya sebenarnya begini ayatnya ada dia terkena sihir dan juga terkena racun ya Bunda sebentar Cupid sebentar Cupid ini bukan sesi bertanya ya ya kepada bukan kajian ya kalau ada Ustadz tadi saya izin saya sudah izin bertanya dia loh jadi kalau kamu sudah dijawab ya sudah bertanya kamu juga enggak mau ditanya ya bukan nggak mau ditanya udah dijawab tadinya udah karena ini bukan sesi tanya jawab kepada Ustadz nanti kalau kamu teruskan saya akan memberikan terbaliknya kamu bisa jawab nggak Cupid saya bisa memberikan terjawab terbaliknya soal cuma ya enggak ntar dulu gini-gini gini saya sengen ya Bang Cupid Bang Cupid eh tadi kan katanya pernah baca hadis ya kan yang menunjukkan Rasulullah mati terkena racun ya kan bukan mati terkena racun tapi pada akhir hayatnya dia mengeluk Aisyah Oke sekarang sisa pengaruh racunnya masih terasa sekarang tunjukkan dulu hadisnya silakan saya tuh kita tunggu silakan tunjukkan lanjut dulu sambil saya lihat ya di di Open Camp Open Camp kalau bisa ya ini sudah seingat ceritaku ya eh tolong didinya kalau salah ya jadikan Rasulullah itu memang diracun ya makanannya diracun jadi sahabat memakan sahabat itu tinggal tapi ini aku tahu ceritanya ya apa itu daging apa itu daging itu bicara kepada Rasulullah Rasulullah dimakan aku ini diracun katanya kepada Rasulullah Nah rasulullah makannya Rasulullah tahu kalau itu ada racun akhirnya mau bilang ke sahabatnya jangan dimakan udah telat sahabatnya udah makan di luar sahabatnya udah meninggal itu aku tahu ya itu aku tahu ceritanya ya begitu jadi Rasulullah tidak sempat memakannya karena daging itu berbicara gitu setahu aku kalau salah dikorek ya itu salah satu mojizat itu orang Yahudi pasca tahu hebat betul-betul itu host ceritanya kalau saya pendek taniknya Bunda Hosti ya kalau saya kalau saya pendek ini kedengaran ya dengar-dengar-dengar ya soalnya ada acara apa hadrah didap di samping rumah makanya Bunda baca ya nanti aku sebenarnya kalau dengar-dengar citar aku sebenarnya banyak sih tahu cerita-cerita tentang Rasulullah karena aku baca bukunya cuman karena aku memang aku belum berani ngomong pas mereka nanti meminta dalil aku nggak bisa menyebut ayat Al-Quran itu gitu oke oke saya udah ketemu ayatnya ya silahkan ini saya nggak tahu cara bacanya nih ya tapi tulisnya kayak gini wahai Aisyah aku masih merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Kaibar dan sekarang aku rasakan putusnya urat nadiku karena racun tersebut alrahik al-maktum H4 465 ms apa tuh saya nggak ngerti bacaannya saya cuman cari Oke Bunda Rama silahkan itu hari tolong di miut kedengaran suara musiknya Oh ya ya Oke Bunda Oke Bunda Ramadu Bang Riki Bejo itu itu tolong di itu cupid hadis apa tadi cupid alrahik al-maktum H4 65 ms saya maaf saya kurang ngerti cara bacanya benar atau enggak al-maiq al-maktum alrahik al-maktum Allah ya setahu saya ini ada ada sesuatu dengan hadisnya ya tapi saya bukan orang yang paham tentang perawi hadis hanya saja memang kisah yang tadi diceritakan oleh host tadi bentar dulu bahwa seperti itu nama kitab ya bener nggak bener nggak itu nah jadi udah makanya dengar dulu orang ngomong belum siap 4 kali nyampernya dengar dulu orang belum siap kalau udah siap baru baik menganggap itu katanya kalau cuman mau bertanya ini dia lagi mau dijawab lu parah juga jadi dalam dalam kisah tadi seperti yang dikatakan oleh host ya kisah itulah yang disampaikan oleh para alim para ulama jadi Rasulullah itu belum memakan daging jadi dia pada kejadian itu dia tidak tidak mencicipi tidak sempat mencicipi salah satu sahabat lah yang terkena gitu pada masa itu jadi ini ini ada di sini ada masalah karena periwayatannya eh ganjil gitu ya untuk hadis ya cupid umat islam itu tidak akan mudah untuk menyatakan ini benar karena di sini punya banyak pas banyak derajat yang harus ditelah kecuali saya seorang ulama hadis mungkin saya bisa menyampaikan pada kamu ya nah inilah bedanya kami ya cupid kami tidak bisa seperti kalian berasumsi-berasumsi kami harus kepakarnya itulah bedanya kami sama kalian kalau kalian bisa aja menjawab ini menjawab itu menjawab kami nggak bisa dan setahu aku ya kalau nggak salah yang meracunin itu istrinya bu lahap ya ingin balas dendam ya betul tidak bukan-bukan ya bu jahal bu jahal ya itu yang sihir-sihir itu sih iya kata bu jahal kan itu yang istrinya bu jahal mau balas dendam itu ada akhirnya mati bobangke sampai sekarang ya itu nggak dimakan kok ya sama Rasulullah itu nggak ditelen Bunda sama Rasulullah nggak ditelen itu dimuntahkan kembali Rasulullah ya kan kemudian setelah dimuntahkan kam daging itu kan berbicarakan akhirnya itu tadi saya bilang betul berbicara kemudian setelah belum sempat ditelen kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah tetapi efek sampingnya hanya efek samping ya tetapi bukan terkena racun tes meninggal enggak buktinya apa buktinya yang lain meninggal Rasulullah enggak kan itu sudah terbukti sebetulnya kena efek sampingnya beliau minum buru-buru mau ngasih toh kawannya rupanya sahabatnya udah meninggal gitu Iya itu ada di cara cara Anawawi Imam Anawawi itu ada di 77 halaman 156 kalau enggak salah seingat saya itu bisa dicek sendiri disitu disitu penjelasan dalam ya iya disitu dijelaskan bahwa saya sahabat-sahabat terima kasih ya Oke siap terima kasih siapa tuh karena gini ya kalau kita terkena racun-racun siapa aja itu kurang lebih 2-3 jam kita hidup tapi Rasulullah tahan hidup bertahun-tahun ya Allah Bunda tahun-tahun keperangan enggak ini ya jadi gini jadi maaf saya mau meluruskan lagi nih jadi ini terkena racun tak ada atau terkena racun tapi tidak tidak berpengaruh atau tidak terkena racun sama sekali ini Oke terkena racun tapi jadi berpengaruh perik gini ya ada dua hadis berarti tidak berpengaruh sebentar bang berarti yang dibahas ini dua hadis hadis pertama tentang periwayatan Rasulullah disajikan hidangan daging beracun ya hadis kedua yang kamu sampaikan itu hadis tentang saat Rasulullah akan di racun tapi tidak terkena racun dan ketika dia memperingatkan berdialang berkata kepada para sahabat jangan dimakan daging ini berkata padaku bahwasannya dia telah diracun ya saya berkata sahabat meninggal dunia jadi kalau dia sudah memakannya tentunya dia akan meninggal dunia seperti sahabat yang tidak meninggal itu gitu ya jadi kalau dia tidak menikah saat itu membuktikan bahwasannya dia tidak sempat memakannya dan tidak terkena racunnya paham speed jadi gini ya kalau orang kena racun itu biasanya kan berarti kalau orang sahabat ini hadis yang tadi ya tidak valid ya berarti semua yang yang dia misalkan dia disitu bukan gitu yang tidak valid bukan tidak valid Astagfirullah ini ya kalau menyambung gak sih ini orang Rasulullah ada hadis-hadis Rasulullah Rasulullah diracun ya kan di dalam hingga mempan tapi enggak mempan tapi sempat sempat makan dimuntahkan sama Rasulullah gitu loh jadi persentase racun yang diterima oleh yang ditelan yang dikena Rasulullah itu bukan 100% karena apakah entah kan enggak mempan racunnya tetapi itu racun berbahaya meskipun berapa persen pun ya tetap saya baca sejarahnya ya sini saya baca saya baca sejarah ini setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaybar kemudian menyerah Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya hanya saja sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka ikat antara kaum muslim bin dan kaum Yahudi umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka Syesait Ramadan Al-Buti menyebutkan setelah keadaan tenang Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harid istri Salam bin Mashkum berupa hidangan domba panggang namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah para sahabat tentu sangat tahu yaitu bagian-bagian paha depan sejurus kemudian Zainab menyiapkan paha tersebut untuk hidangan kepadanya hanya saja wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun bahkan bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari yang lainnya makanan racun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat setelah suaminya terbunuh dalam perang khaybar Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Barra bin Marun ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang sudah dipanggang itu dan memasukkan sebagian daging ke dalam mulut Rasulullah akan tetapi tidak langsung menelangnya di saat yang bersamaan Bashar bin Barra justru langsung memakan daging dicampur dengan racun tersebut saat itulah Rasulullah menampakkan mujizatnya saat itulah Rasulullah menampakkan mujizatnya Sheikh Al-Buti menyebutkan yang artinya ya ada di sini hadis ya yang artinya sungguh daging ini telah memberitahuku ia sudah dicampuri dengan racun ya Rasulullah sentirang tahu sungguh daging ini telah memberitahuku ia sudah dicampuri dengan racun itulah salah satu mujizat Rasulullah hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dibakan telah dicampuri dengan racun hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasulullah mana lagi ya Sheikh Al-Buti sudah mungkin ya sudah cukup dan ada sedikit lagi setelah kejadian itu ini bertobatnya ini perempuannya dan setelah kejadian ini apa ya setelah kejadian ini Rasulullah memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini perempuan Yahudi ini pun mengakui perbuatan jahatnya Rasulullah bertanya kepada Zainab mengapa kau melakukan ini dan sebagainya akhirnya Zainab pun masuk Islam ya pada akhirnya Zainab pun masuk Islam dan Rasulullah memberikan ampunan baik yang meskipun berarti cerita mungkin itu ya dan empat tahun kemudian baru Rasulullah meninggal kalau karena racun bagaimana mungkin berarti cerita coba tes cerita yang tadi saya bacakan tadi berarti tidak benar ya bukan tidak benar pemahamanmu yang enggak benar loh kok pemahaman kamu tuh ini ya udah dijelasin bentar bentar saya ngomong dulu Cupid kamu tuh lola ya tau lola loading lambat gini gini kamu lola bunda capek banyak lebar dijelasin kamu tidak benar kamu lola bentar bentar saya mau tanya ini berarti nabi nabi tidak tidak kena racun dong dia tidak makan kan astagfirullah 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 racun ditaruh banyak di daging di mana Rasulullah tidak ditelan lola loading lambat ya Allah ya Robin dan itulah keajaibannya di saat Rasulullah makan binatang itu bicarakan begitu bicara hai Rasulullah aku diracun tidak ditelan lola tidak ditelankan lola kamu yang lola bunda aku mau tanya berarti cerita tentang dia bercerita ke Aisa bahwa dia terkena racun masih ada pengaruh racun itu tidak benar kan dengerin ini ini saya kasih tau orang kalau dia tidak ya dia kena racun tapi tidak mempat dia diracunin dia diracunin tapi tidak mempat minta permintaan bang wama dia dengerin saya dengerin saya orang kalau kena racun kamu lah kalau coba kamu kena racun kamu udah sempat makan terus kamu buang kamu buang cepat dua atau tiga jam aku udah mati sementara Rasulullah tiga tahun atau empat tahun kemudian baru meninggal bagaimana orang kena racun bisa hidup lama lola banget dia orang tadi ngomong sendiri bahwa sudah dimasukin ke mulut tapi tidak ditelan benar gak tadi ada yang jelasin ya selamat menikmati saya dua oke cupid cupid itu orang Kristen ya iya benar saya orang Kristen apa klaim kamu dalam hadisi itu Prada enggak saya mau tanya kebenaran cerita yang dia ngomong Kaisa Nabi ngomong Kaisa bahwa masih ada pengaruh racun benar atau tidak itu ya berarti gak mempan gitu loh loh ini pengaruh racun dia merasa seperti jantungnya tersayat-sayat oke kamu ada klaim yang Rasulullah serta orang seragasi Rasulullah itu kamu klaim gimana bang sorry gak terdengar orang kasih orang orang kasih racun Rasulullah salallahu ta'ala alaih wassalam ini kamu mau cerita iya oke misal misal ya for the sake of argument misal orang kasih racun Rasulullah salallahu ta'ala alaih wassalam apa masalah iya masalahnya ada ajaran kita tunggu dulu bunda rima brother cupid persepsi persepsi kamu Isa iya iya mariam alaih sallam atau jesus sudah salib orang kasi paku darat kalior lebih lebih sakit Isa dari Rasulullah misal yang orang kasi racun Rasulullah sallallahu ta'ala alaih wassalam misal apa masalah dalam konsep monotism brother disini mau diskusi apa konsep monotism konsep ta'id Tuhan itu satu kamu konsep bukan monotism kamu konsep itu politism brother cupid aku aku cuma mau tanya kebenaran ceritanya itu alasannya apa mau tanya alasan apa ini cupid alasannya karena ada ajaran karena ada ajaran kalau makan tujuh biji kurma setiap pagi tidak akan mempan racun dan juga tidak akan mempan sihir dimana dimana tulis seperti itu kasih bukti saya kurang saya kurang tahu yang kamu kurang tahu kenapa kamu cerita disini ya karena saya mencari tahu saya pernah baca tapi saya lupa dimana kamu baca buku apa hadis umur apa brother kamu baca seperti itu dimana kamu bingung kenapa kamu tidak ada deli brother yang orang ada deli tidak bingung coba cariin coba tolong cariin itu yang hadis ya yesus 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 dipaku tidak ada kaitan saya tidak ada kaitan dengan itu saya cuma bertanya tentang ajaran yang makan 7 biji kurma tiap pagi tidak dijawab dimana kamu baca hadis seperti itu brother saya mau bertanya kenapa di dalam buku hadis ada banyak hadis ini orang 70 70 buku hadis 70 buku hadis ada sekarang dalam dalam beda-beda negara ya bagaimana kamu baca hadis seperti itu kasih bukti oke saya tengan ya gini jupit dengerin ya pit denger gak iya 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 hadis yang menerangkan bahwasannya yang minum sorry yang makan kurma pada hari itu pada hari itu tidak terkena sihir dan racun pertanyaan saya simple apakah pada hari itu anda tahu Rasulullah makan kurma kalau ajaran apakah anda tahu pada hari itu Rasulullah memakan kurma karena disitu tulisannya adalah pada ajarannya sendiri disitu tulisannya pada hari itu jadi kalau padahal tarulah dia tidak memakan kurma berarti dia tidak mengamalkan ajarannya sendiri benar atau tidak loh emangnya wajib makan kurma coba dimana ada kewajiban makan kurma setiap hari coba kan dianjurkan iya tapi wajib enjurkan wajib enggak pertanyaan saya wajib enggak 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 wajib enggak 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 wajib coba enggak mana kurma siapa di mana mana memang kalau orang lola lola wajiban padahal kalau dimana saya kasih tahu ya itu makan kurma itu sunnah di bulan romadhon bagi siapa yang memakan kurma sebelum minum sebelum makan di saat buka puasa itu mah berpahala namanya sunnah itu pun bulan romadhon enggak mesti bulan murah baris orang yang puasa puasa sunnah juga enggak apa-apa yang berpuasa itu sunnah makan kurma saya alutskan juga tunggu dulu orang kurma itu sunnah rasulullah sallallahu ta'ala alasan saintifik alasan saintifik itu dalam bulan puasa orang itu itu fasting tidak makan pagi sampai sholat maghrib oke yang waktu sholat maghrib orang buka puasa yang itu kurma ada high protein di dalam kurma ada protein terlalu tinggi di dalam kurma oke yang orang makan itu itu saintifik reason yang reason alasan religious itu sunnah rasulullah sallallahu ta'ala apa yang masalah betul jadi gini saya tambahin ya kurma yang dianjurkan oleh nabi itu kurma jenis apa coba coba cupit kasih tahu saya enggak tahu saya makanya kalau enggak tahu kalau dikasih gini kalau enggak tahu kalau dikasih tahu itu jangan tahu diem sekarang pohon ajwa itu tip yang rasulullah suka tapi yang rasulullah pakai lain juga ada hadis jadi yang paling dekat statement yang paling dekat adalah pertanyaan saya apakah pada hari itu rasulullah memakan kurma yang berjenis ajwa silahkan jawab jepit yang enggak tahu saya lah makanya kalau enggak tahu saya kasih tahu berarti tidak makan ya pada waktu itu ya loh saya juga enggak tahu enak aja bilang mau saya saya tahu gitu enak aja terkena sihir karena terkena sihir dan juga terkena racun berarti tidak makan dong loh ya gimana kamu menyimpulkan kira-kira saya bertanya saya bertanya kepada kamu tadi kan kamu bawa ayat siapa yang barang siapa yang memakan kurma pada hari itu ya kan pada hari itu dia tidak akan terkena sihir dan juga racun pertanyaan saya saya balik sekarang apakah Anda tahu Rasulullah pada hari itu makan kurma berarti tidak makan dong ya sampai kena kalau enggak tahu saya juga enggak tahu kan kalau enggak tahu berarti selesai kan ayo dia selesai itu tapi tidak membahayakan Bunda Rahman sekarang silahkan buka Markus 16 ayat 18 siapa yang percaya Yesus maka dia meskipun minum racun dia enggak akan mati sekarang kita tes bang cupid sekarang silahkan minum racun baykon kita tes saya belikan racun ya silahkan tes Markus 16 ayat 18 apabila kau percaya Yesus bunyinya apabila kau percaya Yesus dan sudah dibaptis minum racun maut kau tidak binasa ayo minum nah ayo silahkan open camp minum baykon kita saksinya silahkan Markus berapa 16 ayat 18 yang sekali dia tidak tahu Markus ayo 18 biblenya sendiri enggak paham wah parah orang biblenya sendiri enggak paham dari awal saya bilang yang bawah silahkan kalau ada yang jual popok silahkan ditawarkan yang bawah ini ada yang mencret silahkan belikan racun peti mati peti mati ukuran 2x2 terus siapkan berikan racun sianidah ayo sini silahkan dibaca lagi bunda rahma bunda rahma colong diperjelas bacaannya bunda biar yang bawah juga mendengar bunda silahkan diperjelas apabila kau percaya yesus dan sudah dibaptis minum racun maut kau tidak akan binasa silahkan siapa yang mau minum racun kubelikan cupid minum tes ayo pembuan pakai kamera oke aku bukannya penuh ini otak bawah ini dor kabar ya aduh kalau nyerang Islam pertanyaanmu itu bukan untuk mencari tahu tapi untuk menyerang sekarang gantian kita serang kau kelabakan kayak gini aduh parah makanya kalau udah dijelasin kalau enggak tahu selesai karena kamu enggak tahu yang nyerang siapa saya cuma mau cari tahu aja kalau dikasih tahu nerima enggak kalau udah dikasih jawab seperti itu tidak tidak dimakan ternyata tidak ditelan ya enggak saya nerima kalau udah 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 enggak lagi gitu kan harusnya tapi sekarang saya balik silakan baca Markus 16 ayat 18 silakan baca yang kenceng cupit baca kenceng ya kalau bisa sampai Israel kedengeran siapa ya dan Markus 16 ayat 18 silakan dibaca iya bang bang di baca dulu baru iya bang dibaca dulu baru iya bang gitu boleh tapi kalau belum dibaca jangan iya bang dulu silakan baca baca dulu yang keras cupit mereka akan memegang mereka akan memegang ular terus dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka meletakkannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh cupit percaya saya sama Yesus gak percaya sama Yesus gak cupit percaya yaudah sekarang silakan open camp minum racun kita tungguin bagon aja lah wah iya iman saya iman saya belum sebesar itu bang percaya gak percaya gak sama Yesus percaya gak percaya ada gak disitu batasan imannya harus 90% 100% ada gak tulisan disitu ya kalau saya masih ragu-ragu tentang indah mampu saya tulisan racun ada gak tadi katanya ragu ragu berarti kamu bibel kamu ini gak terbukti ya ada keraguan di bibel kamu ya ayo tadi kamu bilang meragu-ragu itu kami sekarang aku tanya berarti itu ragu ada keraguan di bibelmu ya oh ada keraguan di bibelnya berarti dia cuman gini budak dia cuman dia cuman ada keraguan di bibelnya dia cuman modal gini bunda hasty dia cuman modal oh saya percaya Yesus iya ketika oke kita buktikan kepercayaan silahkan open camp minum bygone kita tungguin disini silahkan dimana ya diayat situ dikatakan percaya ya jika mereka percaya loh gimana sih buat siapa buat kamu aduh selamat malam sariala rahab sariala rahab selamat malam saya bilang saya sariala rahab selamat malam hati hati jupit kalau bertanya kami punya semua jawaban counter stupit siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan deminah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka silahkan siapa yang percaya dan dibaptis jadi siapa yang percaya muslim tidak dibaptis tidak dibaptis menjadikan Yesus sebagai Tuhan enggak tapi kamu dibaptis menjadikan Yesus sebagai Tuhan jadi dalam hal ini kamu lebih beriman kepada Yesus sebagai Tuhan daripada kami kami hanya mengimani Yesus sebagai Nabi silahkan buktikan cupit silahkan cupit sudah turun lah kau begini ini ayat ini ditujukan kepada ke-12 murid oh begitu Yesus muridnya iya karena dia mengutus pada waktu dia menurut bukan kepada semua orang anda percaya Yesus nggak anda percaya Yesus nggak percaya saya percaya tapi saya bukan 12 asing percaya yang berarti itu siapa yang percaya itu siapa yang percaya itu tulisannya bunda ini kan percinta kepada 12 muridnya percinta pergi ke seluruh dunia beritakan lagi ke 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 bukan khusus untuk 12 iya disini brother club disini ayat disini ayat yang berdera edifikasi itu bukan khusus untuk 12 murid yang ada untuk khusus orang 12 murid kasih dari berada oke gini gini ustaz saya saya terangkan dikit kalau memang itu hanya khusus 12 murid Yesus berarti markus 12 ayat 29 yang berbunyi hukum yang terutama iyalah dengan ya hukum yang terutama ialah hai bani Israel loh kok sudah kabur 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 aduh saya terangkan dulu ya teman-teman dia tadi kan mengelak bahwasannya ini ini untuk 12 murid Yesus sekarang saya balik kalau gitu Yesus juga hanya menyebarkan di Israel karena apa yang dipanggil Yesus hai bani Israel Allah Tuhan kita Allah itu esta nah bukan hai bani Indonesia enggak ada disitu ayo gitu jadi jadi makanya dia mundur kena maju kena silahkan budara disini tertulis disini kan tertulis lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritakanlah injil kepada segala mahluk siapa yang percaya dan dibaptis kan artinya mereka yang 12 ini disuruh beritakan injil dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan jadi orang-orang seperti kamu ini kena yuk sama aku aku percaya siapa yang percaya itu haruf ada disini aku orang percaya siapa yang percaya ada haruf siapa whoever dalam bahasa indo english itu whoever bukan maksud itu bukan maksud atau spesifik untuk 12 murid itu untuk kamu yang cerita siapa yang percaya whoever makanya dia sadar dia kabur ustaz aku kristen siapa yang antar oke selamat malam mt ayah kecakil malam aku kristen oke sebentar selamat malam ahmad ya selamat malam agama apa islam gak siapa yang mau oke selamat malam panu selamat malam panu 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 malam selamat malam agama apa kristen oke ini ahmad ada suara anak kecil bising kali udah coba kalau jangan suara anak kecil jangan suara bising-bising kita mau diskusi jaringan kurasa jaringan kurasa jaringan siapa bang panu ya Allah ya kristen itu yang saya jawab siapa bang Allah akbar ya Allah ya rovinya rasul siapa siapa yang menantang minum racun aku minum racun dengar dulu dengar dulu gak usah on cam kalian itu harus belah kaki ibu kalian apa ada surganya disitu aku minum racun kalau ada dia gak paham eh bang cakil terakhir anda sekolah lulusan apa saya tanya dulu terakhir lulusan apa ini dijawab dulu terakhir anda lulusan apa silahkan jawab lulusan lulusan apa dulu enggak karena gini karena kita hanya melayani kita hanya melayani orang-orang yang waras gitu kalau aku waras kalau kamu waras kamu mengerti apa yang aku maksud sekarang tunjukkan ada berapa jenis majas sekarang tunjukkan ada berapa jenis majas silahkan loh ini kan mengenai kamu tantangan itu racun aku main dibawa kaki ibu itu maksud di surga ada di telapak kaki ibu itu maksudnya adalah majas bahwa saya yang menyatakan kalau kita durhaka terhadap ibu kita berarti kita enggak dapet surganya surga Allah tapi kita kalau taat tunggu dulu tunggu dulu jangan dipotong dulu mulutmu itu dikunciri dulu ah diam saya belum selesai kalau kita taat kepada ibu kita itu artinya kita sedang menuju surga Allah subhanahuwata'ala itu namanya kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita itu namanya majas sekarang saya mau tanya ke kamu ada berapa jenis macan kamu tahu itu ada berapa jenis macan kamu ada berapa aku bantu aku bantu 4 macan aku bantu aku bantu ada banyak macet jakarta macet medan macet mogor kirim banyak kirim kita buat kita buat ipen ayo kamu kamu kita buat ipen kita buat di sebuah sebuah seperti so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan dulu ini ada aku tunjukkan roti yang dibatat di surkom disuruh makan roti yang dibakar di atas tai kering aku kasih lihat dulu jangan turun riki agama islam bang bejo itu bejo cakil cakil bisa kau makan itu tai yang dibatat tai yang erot yang dibakar di atas tai kering mau kau makan cakil itu sama seperti halnya kalau kamu malas orang tuamu pun akan mengatakan begitu makan putai kering itu sama seperti begitu masa pikiran kalian kita buat event aja yuk buat satu hotel kita buat dimana kamu kota mana ayo kita buat biar saya aturin yuk ayo 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 langsung kamu ke nomor WA nomor WA kita kita nomor WA ktp yang kamu tanya tadi di depan umum langsung kamu berapa orang dari saudara tunjukkan bahwa surga ada terlapak kakibu silahkan belah iya kamu undang kamu undang kenapa saudara bu kita buat dipon kamu hati-hati saya punya jawaban surga di telapak kaki ibu eh bang cakil bang cakil dengerin ya bang cakil denger ya aku punya anak anakku kelas 3 SMB dia paham lho surga di telapak kaki ibu itu dia paham artinya apa kalau ditanya apa artinya gak boleh membantah mama gak boleh melawan mama harus durut kata mama nah ini sama dengan ini lebih ini islam ridohnya orang tua ridohnya Allah murkanya orang tua murkanya Allah ayo coba kamu ngertikan itu apa itu artinya ayo ridohnya orang tua murkanya orang tua murkanya Allah coba tapi mana dia tahu yang semuanya semuanya itu bunda semuanya tapi adikkan saya sudah tanya mendidikannya pendidikan terakhir dia apa gitu kalau pendidikan terakhir dia sekolah gimana gak paham dia wong anaknya bunda yang kelas 3 gajah paham ini gak paham kita tanya kita teman teman apa sarannya yang kita tanya dulu yang bersangkutan maksud pertanyaan itu mau ngetes mau coba coba atau tidak tahu makanya kamu kok bisa tidak tidak itu tidak pertanyaan kamu itu bahwa surga tolong diartikan itu surga ditebua telepah ke kibun sekarang saya tanya balik kepada anda maksud pertanyaan anda itu mau coba coba atau mau belajar atau tidak tahu sama sekali artinya aku curiga gak aku curiga jangan jangan dia punya masalah pribadi sama mamanya kenapa saya tanya begini sebentar teman teman kita menghargai dia kenapa saya tanya anda seperti itu karena kalau kita dalam islam semua orang islam yang ada disini itu maksud dan tujanya dia udah tahu semua bukan berarti kepalanya kita dibawa disitu baru diinjak sama ibu bukan begitu maksudnya itu kiasan itu kiasan kalau iya itu makanya saya tanya kepada dia apa maksud daripada anda bertanya apakah anda memang tidak tahu arti daripada kalimat itu atau anda pengen belajar atau mau coba-coba aja bang kalau abang punya masalah pribadi mama abang cerita sini bang gak apa-apa orang aku masih muslim bapak ibuku masih muslim cuman apa juga yang murtad sama adik teman-teman udah ketahuan udah ketahuan bahwa pertanyaannya itu sebenarnya itu dia sudah tahu makanya kalian itu mengatakan itu bodoh sekali bagi aku itu bertanya itu loh dikenal yang bertanya baca ini baca ini cekil kecanda yang minum racun kalau kamu aku minum racun silahkan 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 kenapa teman-teman islam tidak tidak ada yang seperti ujian seperti itu gitu loh dibalik alegoris itu ada memang yang itu yang orang yang dikasih rati tidak mati banyak maknanya sekalipun mereka menghadapi masalah pencobaan yang begitu berat mereka itu tidak tidak akan selesai mereka itu tidak berat sama bro sama artinya itu tadi surga itu terletak di bawah kaki ibu ya kalau begitu kamu tahu begitu kenapa kamu nantarin orang menemukan kalau kamu sudah tahu begitu